Hai pagi buat teman-teman semua yang lagi mempersiapkan sahur bingung atau lagi bingung dana minim kali ini saya apresiasikan video kali ini untuk komentar salah satu dari ya saya sangat seneng ya ada komentar dan testimoni di video saya baik-baik di sini video saya bukan cara masak saya yang bagaimana bagaimana tapi di video kali ini saya menekankan bagaimana cara-cara masak-masak yang murah alternatif untuk survive kalau untuk saya pribadi sebagai pekerjaan jauh ya untuk meninggalkan orang tua tapi saya pengen hemat banyak nabung Kenapa rajin nabung pangkal kaya Oke jadi kali ini video ini saya mengapresiasikan untuk membuat perasak yang paling murah menurut saya ya ini saya beli paketan sayur sop biasanya cukup beribu rupiah itu udah dibander seperti ini kalau di berbagai tempat saya enggak tahu ya biasanya kalau teman-teman belanja beli aja paketan sayur sop biasanya udah dipacking kalau kita beli yang kayak gini ini saya masak biasanya untuk lima orang lima orang itu masih sisa beli ini aja wortel satu kubis yang kecil satu daun seledri sama daun bawang ya ini terus untuk masaknya kalau yang bingung racikan bubunya apa-apa ini instan aja kayak ini cuman 1500 dan selanjutnya ini juga bisa untuk selanjutnya nggak dipakai semua orang hanya dipakai satu sendok makan aja terus buat teman-teman nya masang sop doang yang kali ini saya buat untuk menudorongannya bila ada guri-gurinya ada rasa enaknya itu saya beli telur seprapat seprapat itu disini 5500 isinya lima untuk lima orang enggak saya pakai semua lima saya cuma pakai tiga ditemenin daun bawang nanti dikasih lada sedikit masak sedikit aduk jadi disini tuh saya belanja perkiraan saya untuk telur itu 5500 posisi saya dua tidak saya pakai 5500 untuk besok itu saya belanja tadi 2500 pentingnya sih sebenarnya enggak semua ya tapi saya beli tadi sekitar 3000 jadi kalau ini saya nggak itu maju dia bisa tentatif bisa dipakai atau enggak 1500-2000-3500 tambah ini 5500 ya abisnya lho rupiah kalau masalah sekitar 8000 untuk lima orang makan disini saya menyiapin buat teman-teman semua untuk sahur jadi tipsnya itu untuk jangan lupa beli sayur sok di pasar yang sudah yang sudah paketan itu jauh lebih murah disini juga untuk sok itu saya sediakan tempat ini motor semuanya ada ya kalau ini sih saya enggak pakai jadi coba stop aja biar saya enggak boleh terpasang Oke tentunya untuk ibu-ibu bukan ada apa cara masuknya tapi untuk yang belum banyak awam untuk tetap hemat dibanding belajar-belanja lima orang kalau sekali makan 15.000 udah habis berapa ya kan tapi kalau saya masak jauh lebih murah nah untuk persiapan chef sok mungkin saya akan lebih cepat ini saya rajang dulu nanti akan terlihat video jadi tetap saksikan video saya jangan telah di-skip ya jadi biar tahu gimana kelanjutan video ini Oke tips dan tipsnya masak yang cowok rata-rata males ya untuk mumpas mumpas untuk apa sebenarnya cara sembuhnya itu nih ini sangat bersama-sama contohnya saya mumpas tidak akan terlihat mai buah Hai s Richard selamat menikmati nah seperti ini ya udah di kita rajang tinggal kita rebus dan ini tinggal digoreng untuk teman-teman mau nambah variasi itu lebih enak itu pakai tetelan sapi atau gaji sapi beli di pasar beli sedikit aja mau dikasih banyak atau enggak beli 5000 udah cukup atau 3000 atau 2000 secukupnya untuk perasa sayur sop atau ayam-ayam boleh bakso-bakso sosis itu lebih enak ya pokoknya variasi itu tergantung dana dan budget jadi sebelum kita rebus satu sendok margarin ini kita lungatkan dulu ya oke habis itu baru kita tambahin air untuk jumlah airnya itu kira-kira satu liper aja kita rebus ini sampai mendidih baru kita masukin sayur-sayurannya atau enggak saat sebelum mendidih baru kita rebus jadi airnya biar nggak habis duluan untuk goreng telur itu lebih saya rekomendasi tuh pakai mentega dicairin lagi atau kalau mau hematnya minyak goreng secukupnya terus dipambahin mentega terus dicairkan spesialar 2 5 6 7 7 air udah mau mendidih kita langsung aja tambahin bumbu racik sayur sop kalau udah nggak mau ribet termit ini bumbunya susah susah ya kemasannya masih perawai nah tambahin belanda itu kurang lebih satu sendok teh kalau saya sih perkiraan jangan terlalu banyak karena nanti rasanya terlalu pedas dan kurang enak nanti masako satu saset rasa ayam jadi itu pertama blueband itu kita haluskan dulu baru campurin airnya ya nah ini sudah mendidih kalau masih bingung untuk masak sop itu makan atau enggak untuk merebus sayur sop itu jangan terlalu lama karena nanti sayurnya terlalu lembek ya jadi kurang enak kurang lebih itu masa sayur sop itu 12 menit atau 10 menit mendidih posisi mendidih air ya jadi kita tunggu sampai matang nanti untuk video selanjutnya kita akan merebihan ya semua udah matang sekian dari saya cara masak yang sangat-sangat murah dengan bahan yang sederhana untuk komposisi rasa dan bahan lainnya itu tergantung teman-teman ya untuk menggunakan bahan bisa tambahin besok bisa ketelan sapi atau gaji sapi untuk menambah rasa atau ceker ayam atau baking ayam itu terserah nah ini juga telurnya tadi yang saya bilang belanjanya itu sangat-sangat murah ya enggak sampai Rp10.000 untuk lima orang nah untuk softnya juga bisa lihat cukup banyak untuk makan lima orang terima kasih udah banyak yang mendukung video saya tentunya kita masih banyak cara untuk antisipasi atau dengan trik-trik lainnya untuk masak yang mudah tentunya untuk kita menghemat di saat-saat seperti ini semoga saya doakan Indonesia cepat pulih dari keadaan Corona mudah-mudahan semua sehat salam untuk semua saudara-saudaraku di Indonesia salam dan selamat menunaikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati